Halo semuanya, selamat datang di Youtube channel Valeria Yakti Halo ade-ade, di video ini ke Valeria akan menemani kalian untuk mengerjakan beberapa soal latihan mengenai penerapan turunan Sekarang kita mulai dari yang nomor 1 dulu Misal, 3X-Y sama dengan 6 dan Z sama dengan XY Nilai minimum dari Z yang mungkin adalah Kita kan disini ada Z sama dengan XY Kita mau mencari nilai minimum dari Z Ketika ingin mencari nilai minimum, artinya kita tinggal mencari turunannya Untuk mencapai nilai minimum, maka minimum dari Z kan Maka Z-nya itu kita turunkan dan hasilnya akan sama dengan 0 Jadi penurunannya itu akan sama dengan 0 Sekarang kita disini punya Z-nya sama dengan XY Kita punya persamaan sebelumnya 3X-Y sama dengan 6 Nah disini kita buat aja jadi Y sama dengan nih si 3X-Y-nya Kita punya 3X-Y sama dengan 6 Artinya ini min Y ya, kalau dipindah ke kanan aja Jadi Y sama dengan 3X-6 Jadi kita punya persamaan 3X-6 sama dengan Y Oke, sekarang kita lanjutkan masukin ke sini berarti Z itu kan sama dengan XY Nah, Y-nya kita ubah jadi ini Jadi 3X-6 Jadi kita substitusi Y berubah jadi 3X-6 Lalu kita kalikan ke dalam X kali 3X, 3X kuadrat X kali min 6, min 6X Ini baru Z-nya Nah, sekarang tinggal kita mencari turunannya Karena kan untuk mencapai dalam yang minimum Turunannya harus sama dengan 0 Jadi disini Z aksen sama dengan 0 Oke Nah, turunan dari ini apa berarti? 2 ke depan Jadi 3 kali 2 X pangkat 2 min 1 Min 6 Sama dengan 0 Jadi 6X, 2 min 1, 1 Maksudnya ditulis nggak apa-apa ya Min 6 sama dengan 0 Jadi kita bisa mencari nilai X-nya nih 6X sama dengan min 6 ke sini Jadi 6 berarti X sama dengan 6 dibagi 6 Jadi 1 Ya Ketemu dengan X-nya 1 Kalau ketemu dengan X-nya 1 Kita bisa mencari nilai Y Nah, kita masukin aja ke dalam sini nih Bersamaan yang sebelumnya 3X-6 sama dengan Y Artinya 3 dikali 1 Min 6 sama dengan Y Berarti Y-nya berapa? 3 kali 1, 3 Dikurangi 6 Jadi Min 3 Ya udah Karena yang ditanyakan adalah nilai Z Ya kan? Tinggal kita Substitusi lagi Jadi Z itu kan sama dengan X kali Y Ya Berarti X, Y Jadi sama dengan X-nya 1 Y-nya min 3 1 dikali min 3 Jadi hasilnya min 3 Berarti nilai Z yang mungkin adalah Min 3 Ya Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 Keliling persegi panjang sama dengan 60 cm Luas maksimum Persegi panjang tersebut adalah Nah, yang ditanyakan adalah luas ya Luas Persegi panjang Kemudian apa sih? Panjang kali Lebar Kita punyanya Adanya keliling ini Keliling sama dengan 60 cm Artinya kita harus menjabarkan rumus kelilingnya Keliling kan rumusnya apa? 2 dikali panjang Tambah Lebar Kan gitu Keliling persegi panjang Kelilingnya 60 Berarti 60 Sama dengan 2 Panjang Tambah Lebar Ini ada 60 Ini 2 Ini dikali kan? Berarti ini bisa kita bagi aja langsung Ini jadi 1 Di sini jadi 30 Kalau kafir tuliskan lagi Yang rapi jadi 30 Sama dengan P tambah L Nah, sama sistemnya kayak tadi Karena kita punya Luasnya sama dengan P kali L Kita ingin mencari nilai Maksimum Nah, untuk mencari nilai maksimum Juga sama Jadi fungsinya kita turunkan Dan akan sama dengan 0 Jadi mencari nilai maksimum Mencari nilai minimum Itu sama Ini Berarti kita harus mencari nanti L aksen Sama dengan 0 Luasnya turunkan Itu akan sama dengan 0 Jadi Karena kita punya persamaan P kali L Kan ini Ini kita ubah aja Terus terang Mau jadi P sama dengan Atau jadi L sama dengan Kafalnya mau bikin Jadi P sama dengan aja ya P sama dengan L nya pindah Jadi 30 min L Ini kafalnya Kalau takin Jadi luasnya Sama dengan P kali L P nya kan jadi ini ya 30 min L Dikalikan dengan L Jadi itu harus membuat Yang mau dicari itu Jadi cuma punya Satu variable aja Kayak gini Ini kan seluas Tadinya ada P sama L Ada dua dong Variablenya Ada P Ada L Nah kita harus membuat Itu jadi satu variable Kayak gini Jadi kenapa kafalnya Bikin jadi P sama dengan Atau mau bikin jadi L Sama dengan juga boleh Hasilkan nanti disini Luasnya akan menjadi Persamaan dengan Satu variable aja Gitu Jadi kalau diturunkan bisa Nah sekarang Ini kita kalikan Jadi 30 kali L Jadi 30 L Min L Dikalikan L Jadi min L Kuadrat Nah ini kita udah punya Luasnya Berarti persamaannya Seperti ini Berarti sekarang Kita mencari Turunan dari L nya L aksennya Harus sama dengan 0 kan Kita tulis di bawahnya 0 Ya 30 L diturunkan Jadi 30 Min 2 L Ya 30 min 2 L Jadinya Min 2 L disini 2 L sama dengan 30 Lebaran jadi berapa nih 30 bagi 2 Jadinya 15 Ya Lebaran ketemu nih 15 Kalau lebar 15 Panjangnya berapa Kita substitusi aja Kedalam Persamaan yang ini Jadi 30 Dikurangi Lebarnya 15 Jadi panjangnya Sama dengan 15 juga Oh ternyata Ini bentuknya persegi Ya Bukan persegi panjang Yaudah Berarti luas maksimumnya Berapa Luasnya sama dengan 15 Dikali 15 Jadi berapa 22 5 Ya Sentimeter Per Segi Oke sekarang kita lanjutkan ke soalan nomor 3 Biaya untuk memproduksi radio Sebanyak X buah Setiap harinya sama dengan 1 per 4 X kuadrat Plus 35 X Plus 25 rupiah Jika setiap radio Dijual dengan harga 50 PIN setengah X Tentukan banyak radio Yang akan diproduksi setiap harinya Supaya Diperoleh keuntungan maksimum Nah yang dicari adalah Banyaknya radio Ya kan Berarti kita akan mencari Apanya nih X nya Supaya keuntungannya itu maksimum Ya Keuntungan maksimum Berarti kan kita harus Menentukan U aksen sama dengan 0 nantinya U itu untung maksudnya Nah untung itu berarti Jadinya gimana Untung itu kan Sama aja Harga jual Dikurangi harga Beli Berarti Sekarang kita lihat disini Harga jualnya itu adalah 50 Min setengah X Rupiah Tapi itu untuk Per satu buahnya Berarti kalau ada X radio Ada sebanyak X radio Diapain sama X ininya Kita kalikan Harga jualnya itu 50 Min setengah X Dikali X Gitu ya Jadinya ini untuk Harga per buahnya Nah ternyata ada X buah Sebanyak X buah Kita gak tau berapa Dikurang Harga belinya Harga belinya Kayak ini tadi ya Seperempat X kuadrat Ditambah 35 X Ditambah 25 Oke Lanjut Ini kan dikalikan Jadinya keluar nih 50 kali X Jadi 50 X Min setengah X kali X Jadi setengah X kuadrat Ini kita buka kurungnya Aja semua Min Seperempat X kuadrat Min 35 X Min 2 5 Yang sama kita Hitung aja Ini ada Min setengah X kuadrat Min 1 per 4 X kuadrat Min 2 per 4 Min 1 per 4 Jadinya Min 3 per 4 X kuadrat 50 X 1 Ditambah 15 Ini kan Min 25 Jadi 0 Jadi Kuaksennya kan Harus sama dengan 0 Jadi ini 0 Sama dengan Yang bisa kita bagi Kita bagi aja 2 sama 4 Ini 1 Ini 2 Jadi Min 3 per 2 X Tambah 15 Nah ini Min 3 per 2 X Kali pindah Ke sebelah kiri aja Jadi 3 per 2 X Sama dengan 15 Berarti X Jadi berapa 15 2 di sini Pindah ke sini Jadi dikali 2 3 di atas Pindah ke sini Jadi dibagi 3 Jadi hasilnya X sama dengan 15 sama 3 Kali pindah Jadi ini 1 Ini 5 X sama dengan 5 dikali 2 Jadi 10 Berarti Banyak radio Yang harus diproduksi Supaya keuntungannya Maksimum adalah Sebanyak 10 buah Gitu Ya Sekarang kita lanjutkan Ke soal nomor 4 Jika suatu proyek Dapat diselesaikan Dalam X hari Maka biaya proyek Per hari Menjadi 3 X Ditambah 1200 per X Min 60 ribu rupiah Supaya biaya proyek Minimum Maka proyek Harus selesai Dalam berapa hari Nah Berarti yang sebetulnya Kita cari itu Adalah Apanya X nya Kan kita tanya Berapa harinya Berarti kita akan Mencari X Ya Untuk menemukan X itu Berarti kita harus Melihat Apanya nih Syaratnya Biaya proyek Minimum Nah biaya proyek Itu sama dengan Apa Biaya proyek Atau kapalnya Singkat B Atau kapalnya singkat B aja ya Itu berarti Jadi Kan biaya proyek per hari Itu yang ini Persamaannya Ya kan Ini hanya dalam Satu hari nih Jadi Kita tuliskan disini 3 X Ditambah 1200 per X Min 60 Nah Ada berapa banyak harinya Kita gak tahu Berarti untuk mencari Biaya proyek Kan kita kalikan dengan X harinya itu Kalau biaya per harinya Segini Selama X hari Artinya kan Biaya total seluruhnya Kita kalikan Biaya per hari Dikalikan dengan Banyaknya harinya Ya makanya Kapalnya tuliskan Jadi Seperti ini Jadi bisa kita tuliskan lagi Fungsi biayanya Ini kita kalikan Keluarannya nih 3 X Dikali X 3 X kuadrat Ditambah 1200 per X Dikali X Berarti kan ini habis ya X yang di bawah Tinggal 1200 Min 60 kali X 60 X Nah ini kita udah Udah nemuin Fungsi Biaya proyeknya Selama X hari Sekarang kita tuliskan lagi Aja di atas ini B sama dengan 3 X kuadrat Tambah Oh ini kapalnya tulis yang ada Variable dulu aja ya Jadi Min 60 X Ditambah 1200 Karena kita ingin Biaya proyeknya minimum Berarti B aksen Akan sama dengan 0 Nanti kita ketemu X nya berapa Kita turunkan B nya 3 dikali 2 ke depan 2 X Min 60 Ya 1200 jadi 0 B aksen sama dengan 0 0 sama dengan 3 kali 2 6 X 6 X Min 60 Artinya 6 X Sama dengan Min 60 Ke kiri 60 Berarti X nya Sama dengan 60 Dibagi 6 Jadinya 10 Ya Nah berarti Proyek itu Harus diselesaikan Selama 10 hari Supaya mencapai Biaya proyek yang Minimum Oke Dede Segini dulu Video dari Kavale Tentang soal Penderapan turunan Terima kasih banyak Karena sudah nonton Dan semoga bermanfaat Dadah Sampai jumpa